KELARIFIKASI 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 Saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan Alang kebaiknya... Ustadz Khalid Basalamah memberikan klarifikasi terkait ramainya pemberitaan tentang ceramahnya mengenai persoalan wayang. Dan tidak ada kata-kata saya dihitung mengharapkan... KELARIFIKASI 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 Selain itu, Ustadz Khalid sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas potongan pernyataan yang diajukan salah satu jemaahnya terkait wayang. Dalam akun resmi Instagramnya Ed Khalid Basalamah Oficial pada hari Senin 14 Februari 2022. Dalam keralifikasinya, Ustadz Khalid membagi tiga bagian. Pertama, lingkupnya adalah pengajian internal. Dan dalam konteks jawaban Dai Muslim kepada panannya Muslim. Saat itu ketika ditanya soal wayang, Ustadz Khalid menyarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan. Kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya dihitung mengharamkan. Bukan menyadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata di situ mengharamkan tegasnya. Selain meminta maaf, Ustadz Khalid juga menegaskan dalam jawaban di potongan video yang viral tersebut, tidak ada kata-katanya yang mengharamkan wayang. Ia menyampaikan hanya mengajak agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Terima kasih telah menonton!